Assalamualaikum Bro, selamat datang di channel saya Abah 3D Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Firamen yang bocor atau merubir dari hot end Simak videonya sampai habis Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Like jika kalian suka, dislike saja jika tidak Dan share kepada teman-teman kalian Intro Filamen yang bocor atau ngeluber Biasanya disebabkan karena ada Thirt yang longgar atau nuzel yang longgar Disini saya sudah ada hot end yang sering Dipakai untuk mesin printer 3D Yaitu J-Head V5 Ini sebenarnya versi lama Sudah ada yang Versi baru 5-8 Kalau gak salah Dan itu ukurannya lebih kecil Tapi sebenarnya sama saja Cara mengatasi Hot end yang bocor Atau filamen yang bocor Meluber dari Hot end kita Sebenarnya kalau kalian lihat Hot end itu ada beberapa part sebenarnya Yang pertama yaitu Hexingnya Seperti ini Dia sebagai pemisah Agar suhu di heat block Itu gak naik ke atas Dan mengenai Filamen Jadi filamennya itu Tidak akan tersumbat di bagian atas Yang kedua Yang kedua Yaitu Thirtnya Fungsinya yaitu Untuk menyambungkan antara heat block Dengan Hexingnya ini Turt sendiri Di bagian dalam turt itu ada Teflon Teflon tube Ini sebenarnya bisa dilepas Teflon tube dan turtnya itu bisa dilepas Terus Fungsi dari Teflon tube Yaitu agar panas Ditrut itu gak Gak mengenai langsung ke Filamen Jadi filamen akan tetap masuk Dia gak leleh di Tengah-tengah Lanjut Part setelahnya yaitu Heat block Seperti namanya yaitu Dia block yang dipanaskan Heat block itu fungsinya penting banget Selain Dia untuk dipanaskan agar filamen leleh di bagian Muzzle nya Dia sebagai Penyambung antara Muzzle Dengan Thirt Dan Juga Tempat dari Heater dan sensor Ada disini Yang terakhir yaitu Muzzle Untuk Muzzle sendiri Ukurannya banyak Umumnya Yang dibakai itu 0.4 Kalian bisa memakai Di bawahnya juga Di atasnya juga ada 0.4 0.2 0.1 Bahkan yang lebih besar 0.6 sampai 1 mili Juga ada Tapi umumnya ya disesuaikan dengan Kemampuan printer Sebenarnya cara mengatasi Filamen yang bocor Pada Hot end Itu gampang banget Penyebabnya Yaitu Karena Heat block Yang longgar Antara heat block Ke Trut nya Atau Heat block ke Nuzzle nya Pokoknya Itu aja Saya sudah mengenjangkan Cuma kok masih bocor Nah Itu yang sering ditanyakan oleh Orang-orang yang baru memiliki Printer 3D Mereka Salah cara Memasang Atau menyembungkan Antara Heat Nuzzle Heat block Dengan Body Atau trut nya Cara yang benar Yaitu Kalian tinggal Pasang Nuzzle Ke Heat block Dan Kasih Jarak Ingat Kasih Jarak Misalnya disini Saya puter Seret Kayak gini Nah Dia kasih jarak Sekitar Satu Lembar Kertas Atau 0.1 lah Pokoknya Gak terlalu Dekat Atau Gak terlalu Ngepet Dengan Heat block Heat block Seperti ini Gak apa Pokoknya Kasih Jarak Antara Muzzle Dengan Heat block Lalu Kalian tinggal Pasang Trut nya Sebenarnya Menceng ini Gak perut tang Kalau Kalian pakai Tang Malah Bisa Patah Trut nya Ini Bisa patah Kalian cukup Gini aja Dia udah Kenceng Sebenarnya Kalau sudah Anti Bocor Sudah Kayak gini Kenapa kok Cukup seperti ini Sebenarnya Itu tadi Di Heat block Ukuran dari Bar Antara Drag nya Antara Tur Dan Nuzel Itu sama Nah Kalau kalian Dia perhatikan Sama Jadi kalian Cukup kasih Jarak Jarak Saja Antara Nuzel Dan Hib block Dan Selebihnya Kalian tinggal Dorong Atau Masukkan Trut ke Block nya Tinggal Kencangkan Itu aja Insya Allah Gak bocor Nah Kalau kalian Terlalu Seperti ini Terlalu Masuk ke Dalam Seperti ini Dia akan Tetap Bocor Soalnya Ya Kalau kalian Cek Drag Di Nuzel Itu Gak full Gak sampai Ke Yang Persegi 6 ini Jadi Kalau Masukkan Kedalam Dia akan Keluar Di Celah Celah Gerat Nah Sedangkan Nanti Di Trut Akan Sedikit Yang masuk Ke Bagian Nuzel Nah Misalnya Kalau kalian Kalian Ini Dia akan Tukar Bocor Karena Ada Celah Karena Ya Terlalu Masuk Itu Tadi Jadi Intinya Kalian Cukup Masukkan Nuzel Jangan Terlalu Full Cukup Kasih Jarak Seperti Ini Lalu Kalian Tinggal Kencangkan Blok Ke Heter Jadi Gak perlu Kencangkan Nuzel Kalau Sudah Kencang Kalian Tinggal Pasang Heater Dan Sensor Untuk Heater Sendiri Ada Baut Tanam Di Bagian Bawah Oke Cukup Sampai Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Tetap Dukung Kami Dengan Cara Klik Tombol Like Dan Share Pada Teman Teman Kalian Saya Hamdan Salam Wukum 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 Har Vaisu Klik 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 Tari Klik 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 Terima